Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Solatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du Puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wasalam Semoga kita mendapatkan syafatnya di hari kiamat kelam Amin Ya Rabbal Alamin Dewan juri yang saya hormati Serta teman-teman yang saya banggakan Perkenankan saya Najwa Bahazan Mizli Ingin menyampaikan pidato yang berjudul Esensi Puasa Dalam Ragam Tradisi Agama Para pemirsa yang dirahmati Allah Saat ini umat Islam di seluruh dunia Sedang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang menjadi salah satu kewajiban bagi umat Islam Tradisi puasa tidak hanya dimiliki oleh umat yang beragama Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhandi minush l tilla lan effectu Ya ayuhal ladka katifu Memun あ culminu Kutiba Marjikumu Al Hayyikumu Terima kasih Kitiba Marjikumu Kutiba Marjikumu Sadaqallahul adzim Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa puasa bukanlah ritual yang baru muncul Pada zaman Nabi Muhammad s.a.w Tetapi sudah ada sejak era pra-islam Atau jika kita lihat pada masa sekarang Maka selain Islam ada beberapa agama yang juga memiliki tradisi puasa Meskipun terdapat perbedaan dalam prakteknya Namun esensi dan tujuannya sama Yaitu untuk melatih disiplin, kesabaran, dan meningkatkan iman Yang pertama, agama katolik Umat katolik menjalani puasa prapaskah dan puasa pantang Seperti pantang makan daging, ikan, jajan, atau merokok selama 40 hari Yang kedua, agama Buddha Dalam agama Buddha puasa disebut Puasa ini tidak wajib bagi mereka Dan biasanya dilaksanakan 2 kali atau 6 kali dalam 1 bulan Atau saat bulan terang dan gelap Yang ketiga, agama Kongpucu Puasa dalam agama Kongpucu digolongkan menjadi puasa rohani dan puasa jasmani Puasa rohani dilakukan dengan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan asusila Sedangkan puasa jasmani secara garis besar adalah berpantang makan daging atau vegetarian Yang dapat dilakukan 1 hari saat imlek, 1 bulan penuh, hingga berpantang secara permanen Yang keempat, agama Hindu Puasa dalam agama Hindu disebut dengan upawasa Upawasa ada yang wajib dan ada juga yang tidak wajib Upawasa yang wajib seperti puasa nyepi dan puasa untuk menebus dosa Nah, ada pun dalam agama Islam Puasa terbagi dalam puasa wajib dan puasa sunnah Puasa wajib seperti yang sedang kita laksanakan Yaitu puasa Ramadan Puasa nazar Puasa kifarat Puasa sunnah seperti Puasa syawal Puasa arofah Puasa muharam Puasa syaban Puasa ayya mulgid Puasa puasa hari putih Puasa nabi daud Puasa senin kamis Bapak ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Pengetahuan kita akan ragam tradisi puasa dalam agama-agama tersebut Mari kita jadikan sebagai bahan refleksi kita seputar bulan puasa Yang mengingatkan pada salah satu nilai penting aswaja yaitu tasamu atau toleransi Terlebih lagi kita tinggal di bumi Indonesia tercinta dengan ragam budaya, suku bangsa, dan agama Pada saat kita menjalankan ibadah puasa Umat agama lain bisa menunjukkan toleransi dan kerjasama dengan ikut menyediakan takcil Permisif dengan tradisi membangunkan sawas secara keliling dan lain sebagainya Maka sikap timbal balik toleransi juga seyokianya kita berikan kepada mereka Misalnya umat Islam tidak perlu memaksa semua warung tutup Karena dapat diartikan tidak menghargai hak orang lain yang tidak berpuasa Intinya adalah saat bulan puasa Dalam tradisi agama apapun semua pihak harus saling menghormati dan toleransi Tambah sensitif dan peka terhadap kebutuhan orang lain Betul tidak? Para pemirsa yang berbahagia mungkin cukup sekian pidato dari saya Sebagai penutup saya akan sampaikan pantem Pak Mamat kasih makan burung kenari Burungnya dijemur di halaman Pembicaraan cukup sampai disini Salah dan hilaf mohon dimaafkan Akhirul kalam Wallahul muafiq ila akwamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh